Intro Selamat datang kembali di channel Puna Entertainment. Kali ini kita akan membahas tentang profil dan biodata pemain sinetron pelangi untuk Nirmala. 1. Ciara Nadine Brosnan sebagai Nirmala Artis pedarah Irlandia, Spanyol dan Indonesia ini lahir pada tanggal 19 November 2011, umur 10 tahun. Meski masih kategori artis cilik dan baru terjun ke dunia peran sejak tahun 2016 lalu, tercatat Ciara sudah banyak memintangi sinetron dan film. Terakhir namanya dikenal lewat sinetron Cinta Amara dan ia berhasil meraih penghargaan untuk pertama kalinya di ACTV Awards 2021 kategori aktris cilik paling ngetok. 2. Kaila Kalaun sebagai Pelangi atau Rara Artis blasteran Lebanon dan Indonesia ini lahir pada bulan Oktober tahun 2011, umur 10 tahun. Ternyata Kaila sudah mengikuti proses casting sejak usia 4 tahun. Setahun berikutnya, ia akhirnya lolos casting iklan salah satu produk biskuit. Pada tahun 2017, ia terjun ke dunia peran lewat sinetron Bubu. 3. Raya Adenasya sebagai Tasya Raya Adenasya lahir pada tanggal 1 November 2011, umur 10 tahun. Ternyata Raya adalah pemeran mau kecil di film Mad and Moe. Terakhir namanya dikenal ketika memintangi mega seri Suara Hati Istri Kaila. 4. M. Fauzan sebagai Aska Muhammad Fauzan lahir pada tanggal 21 Maret 2012, umur 10 tahun. Sama seperti Ciara Nadine Brosnan, Fauzan juga sebelumnya dikenal ketika memintangi sinetron Cinta Amarah. Fauzan mengamali karir sejak masih balita dengan menjadi bintang iklan. 5. Raihan Cornelis sebagai Hasel Raihan Cornelis van den Nordh lahir pada tanggal 9 Desember 2011, umur 10 tahun. Nama Raihan tahun lalu ikut melejit berkat perannya sebagai Brandon di webseries Layangan Putus. Sebelumnya, aktor belasteran Belanda Indonesia ini juga dikenal ketika memintangi film horor Rumah Kentang The Beginning. 6. Jonathan Friese sebagai Anas Jonathan Friese A. Klaus Siman Juntak lahir pada tanggal 13 April 1982, umur 40 tahun. Akter asal Sumatera Utara ini mulai dikenal sejak tahun 2002 lalu ketika memintangi sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. 7. Raya Kohandi sebagai Ratna Raya Damayanti Kohandi lahir pada tanggal 24 April 1990, umur 32 tahun. Aktris asal Bogor ini mengawali karir lewat ajang pemilihan Covergirl pada tahun 2003. Di tahun yang sama, ia memintangi sinetron remaja yang berjudul Inika Rasanya dan sukses melambungkan namanya. 8. Bianca Bakani sebagai Milka Aktris belasteran Kroasia dan Indonesia ini lahir pada bulan Juni 2011, umur 10 tahun. Namanya mulai dikenal sejak tahun lalu ketika ikut memintangi sinetron Matt Kriwil. Ia sudah merintis karir sejak tahun 2019 lalu dengan mengikuti berbagai ajang modeli. 9. Ben Kasyavani sebagai Arifin Ben Kasyavani lahir pada tanggal 4 Juli 1983, umur 38 tahun. Ben mengawali karir sebagai penyiar radio. Ia kemudian mengikuti ajang MTV Vijihan pada tahun 2007. Di dunia peran, nama Ben mulai mencuri perhatian ketika memintangi sinetron sejuta cinta Marsyanda. Terakhir namanya populer lewat sinetron Samudera Cinta. 10. Raya Kitty sebagai Diana Raya Nurfitri Rahmadiana lahir di Bandung 10 Februari 1994, umur 28 tahun. Memiliki basic sebagai pembalap, ternyata menjadi jalan baginya untuk terjun ke dunia peran. Awalnya ia mendapatkan tawaran untuk memintangi sinetron anak jalanan pada tahun 2015. Setelah itu, ia kembali bermain di sinetron anak langit. 11. Henny Timbul sebagai Sukma Sama seperti Raya Kitty, Henny Timbul juga mulai dikenal sejak ikut memintangi sinetron anak jalanan. Di sinetron ini juga, ia berhasil meraih penghargaan untuk pertama kalinya di Silet Awards 2016, kategori peran pembantu sinetron tersilet. Setelah itu, ia kembali bermain di sinetron Anak Langit, Samudera Cinta, dan Buku Harian Seorang Istri. 12. Seila Rizkiana sebagai Alea Seila Rizkiana Fendi lahir pada tanggal 20 April 1996, umur 26 tahun. Aktris asal Yogyakarta ini mengawali karir dengan mengikuti ajang pemilihan Miss Celebrity Indonesia tahun 2013. Ketika itu, ia berhasil meraih posisi runner-up 1. Di dunia peran, namanya mulai mencuri perhatian lewat sinetron Cinta Suci. Dan namanya semakin dikenal sejak tahun lalu ketika memintangi sinetron Badai Pasti Berlalu. 13. Raymond sebagai Ojon Raymond Nurmanulik lahir pada tanggal 20 September 1986, umur 35 tahun. Dikutip dari laman Wikipedia, Raymond ternyata pernah mengikuti ajang Elmen of the Year pada tahun 2009 mewakili Sumatera Barat. Dan berhasil lolos hingga Top 5. Ia kemudian menjalani debut aktingnya pada tahun 2011 lewat film Taru City of the Darkness. Raymond juga pernah bermain di sinetron Anak Langit. 14. Fina Adam sebagai Mary Fina Adam mengawali karir sejak tahun 2019 lalu. Dengan mengikuti ajang pemilihan putra-putri termohon dan berhasil meraih posisi runner-up 1. Ia kemudian terjun ke dunia peran dengan bermain di app TV seperti kisah nyata dan pintu berkah. Tahun lalu, ia juga pernah bermain di sinetron buku harian seorang istri. Demikianlah profil dan biodata pemain sinetron Pelangi untuk Nirmala. Nantikan juga video-video kami yang selanjutnya hanya di channel Puna Entertainment. See you guys in the next video.